Bersama kami di Warta 67 Pemirsa Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Sekretariat PPK Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk monitoring tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilu Kada tahun 2024. Ketua Komisi 1 Awe Talib menegaskan pentingnya menjaga kesuksesan Pemilu Kada dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurutnya tahapan demi tahapan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan di mana transparansi sangat diperlukan dengan melibatkan masyarakat serta adanya pengawasan dari Panwas dan Pantia khusus sampai ke tingkat bawah. Awe Talib juga menekankan hasil Pemilu Kada diharapkan sudah bisa diketahui oleh masyarakat luas sebelum pukul 18.00 WIB. Tentunya ini adalah KPK yang kemudian juga ada Pancama Telaga Biru yang terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Kada. Yang dia tahu bahwa tahapan Pemilu Kada sudah berjalan saat ini di beberapa tempat bahwa pelaksanaan misalnya Coklik itu sudah selesai. Dan bahkan Provinsi Gorontalo yang terbaik termasuk tentunya sumpangsi daripada kecamatan-kecamatan itu menjadi sebuah akumulasi dari prestasi KPU Provinsi. Secara nasional KPU Provinsi memperoleh apresiasi bahwa untuk Gorontalo pelaksanaan Cokliknya yang tercepat tentunya adalah karena juga kecamatannya, desanya, turun, semua bergerak sehingga ini menjadi sebuah akumulasi daripada prestasi yang ada. Dan kami berharap bahwa ke depan kita tetap harus menjaga ya tentunya kesuksesan daripada Pemilu Kada ini dengan tetap mengikuti ketentuan yang ada tahapan demi tahapan harus dilaksanakan secara baik. Dan tentunya transparan, ada pelibatan masyarakat. Kemudian juga ada pengawasan dari PANUAS dan juga panitia ad hoc sampai kepingkat bawahnya. Memang terjadi perampingan dari TPS-TPS tetapi ini tidak akan mengganggu. Bahkan tentunya ini sudah dihitung. Bagaimana nanti penggunaan waktu dalam pelaksanaan Pemilu Kada di TPS. Mudah-mudahan tidak sampai Maghrib sudah bisa diekspos tentang hasil daripada Pemilu Kada baik itu gubernur maupun pada daerah bupati maupun wali kota. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo untuk memastikan proses Pemilu Kada berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim Liputan Advertorial, Mimosa TV